Halo Scorpio, ini adalah General Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa pesan semesta untuk Anda dan kabar baik untuk Anda? Baiklah, mari kita mulai. Seven of Winter, di luar sana ada yang lebih baik, maka ini bisa berarti merupakan pesan untuk Anda jangan terburu-buru dalam meletakkan sesuatu. Oke, karena di luar sana ada yang lebih baik, bisa jadi yang ini adalah bukan untuk Anda, untuk kalimat lainnya. Dan beberapa dari Anda sebaiknya menghadapi apa yang ada di depan Anda. Maksud saya di sini adalah, jangan lari dari masalah, hadapilah. Oke, karena menghindari masalah ini bukan berarti membuat sebuah masalah tersebut selesai. Justru mungkin semakin rumit, semakin berbelit, semakin bertele-tele, maka selesaikanlah sesegera mungkin. Oke, saya rasa dengan selesainya sebuah masalah, maka akan ada perubahan, ada perkembangan, semacam itu. Jika masalah itu tetap ada, menggantung, dan bertele-tele, Anda akan tidak bisa bergerak. Itu seperti sebuah ikatan yang tidak sehat. Baiklah. Ya, berupa masukan untuk Anda. Five of Winter untuk berikutnya. Menyingkirlah dari sebuah situasi, atau mungkin hubungan, atau mungkin orang-orang yang sudah tidak jujur lagi terhadap Anda. Yang sudah penuh dengan kepalsuan. Terlebih mungkin yang sudah tidak menginginkan keberadaan Anda bersama mereka, atau dia, atau di sana bersama mereka. So, menyingkirlah saja. Dari bentuk-bentuk kepalsuan. Puasnya saja mungkin semacam itu. Oke, ya, berbentuk masukan pula di sini untuk Anda. Berikutnya ada Queen of Summer. Dengarkan kata hati Anda. Dengarkan intuisi Anda. Di mana mereka akan menjadi bimbingan untuk Anda. Dan juga pikirkan diri Anda, karena di sini mengatakan untuk beberapa dari Anda sepertinya lebih memikirkan orang lain daripada memikirkan diri Anda sendiri. Oh, berupa pesan-pesan di sini. Untuk Anda. Baiklah, kita akan membuka kartu berikutnya. Dan, ya, pada akhirnya kita mendapatkan kabar baik di sini. Walaupun pesan dan kabar baik menjadi satu di kartu ini. So, pesan untuk Anda adalah. Beberapa dari Anda mungkin membutuhkan partner. Untuk membuat apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda usahakan, ini sampai pada goal Anda. Kemenangan. Anda bisa mencapai kemenangan. Anda perlu menggandeng seseorang. Mungkin masukkan untuk Anda. Pesan untuk Anda. Dan, kabar baik di sini. Untuk Anda yang sudah memang melakukan segala sesuatu yang terbaik. Mungkin mencari partner. Partner ini sepertinya partner yang tepat untuk Anda. Sehingga membuat kerja sama kalian bisa semakin tumbuh dan berkembang. Dan, ingin saya luaskan. Baik Anda yang berpartner atau single fighter di sini. Sepertinya apa yang Anda kerjakan tersebut semakin sukses nantinya ke depan. Oke. Dan, ya. Sampai pada goal atau bertumbuh, berkembang seperti yang menjadi harapan Anda atau kalian. Baiklah, kabar baik untuk Anda. Dan, bottom of the deck ada di High Priestess. Ini sebelas-dua belas dengan Queen of Summer. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda sebelum melangkah. Oke. Hati-hatilah sebelum taking action. Melakukan sesuatu. Atau mungkin dalam melakukan kerja sama, hati-hatilah untuk meletakkan tanda tangan Anda. Hati-hatilah dalam memilih partner. Semacam itukah, jika diluaskan lagi. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda, orang tersebut tepat, tidak tepatkah untuk Anda. Buat ya. Overall di sini, apa yang Anda usahakan dengan seluruh kerja keras Anda, jiwa raga Anda, akan semakin tumbuh dan berkembang. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.